oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat harddisk PS4 tapi kita memang sebenarnya gak bener-bener membuat sih ya jadi memang memanfaatkan harddisk bekas laptop saya ini ya kan dan saya ingin pasang kesini dan saya pasang ke harddisk eksternal PS4 jadi kalau misalnya kalian memang butuh storage banyak dan storage kalian yang internalnya udah habis kalian bisa mencoba untuk membuat harddisk ini daripada kalau misalnya kalian beli misalnya harddisk yang langsung jadi gitu ya harddisk eksternal di toko online atau mungkin di toko manapun itu biasanya harganya mahal gitu ya dan kalau misalnya kalian mau menambah harddisk gitu ya ini saya cuma bekas ya harddisknya kalau misalnya kalian mau beli baru ya silahkan dan disini saya menggunakan alat ini ya kan alat ini adalah alat untuk menyimpan harddisk 2,5 tapi kalau misalnya kalian mau yang 3,5 juga ada dan ini untuk yang ini tuh harganya 70 ribu ya dan cukup murah untuk saya dan disini harddisknya ini saya harddisk cabutan laptop disini masih ada bekas laptopnya ya dan disini mungkin saya akan cabut dulu ya untuk bautnya dan disini kita akan cabut dulu dan kita akan pasangin dan kita akan melihat di PC ya apakah terbaca atau enggak dan mungkin kita akan mengubah tipe harddisknya ya ya enggak tahu lah ya jadi kita akan langsung saja oke pak disini saya sudah berhasil membuka untuk harddisknya dari yang besi tadi itu untuk yang dudukannya disini saya sudah pasang kesini dan saya udah colok ke laptop juga dan terbaca di laptop ya kan terbaca di laptop dan kita akan lihat dulu siapa tahu harddisk kalian itu mungkin masih ada data yang penting ya kalau misalnya ada data yang penting ya kalian backup dulu kalian simpen dimana gitu ya dan karena disini nanti akan di format ya untuk di PS4 ini dan disini terlihat ada data ya mungkin disini saya akan biarin aja karena nanti juga di format ya di PSnya dan yaudahlah disini kita akan cabut saja ya kan disini kita akan cabut oke kita akan cabut dan disini kita akan nyalain dulu PS4nya ya oke pak jadi disini sedang proses booting ya dan kita sudah masuk ke PS4nya dan disini kita akan menggunakan sticknya dulu ya kan disini kita akan pakai sticknya dan disini kita akan ke setting ya ke setting sini dan kita akan setting bulat dan kita akan ke storage ya kan dan sistem storage seharusnya ada yang di ini yang di bawahnya itu yang eksternal ya dan disini nanti akan ada tulisan ya kan terus koneksi blablabla dan blablabla kita harus ke device, setting, device dan USB storage device ya berarti kita akan balik dulu disini kita akan ke setting nah ini setting ya atau mungkin langsung ke device mungkin langsung ke device aja ya kebiasaan, pencet X disini kita akan ke device dan disini kita akan USB storage device ya nah USB storage device dan nanti akan terbaca disini 500GB ya 500GB loh serius? kok gak berkurang sama sekali? ya mudah, gak apa-apalah kita akan bulat saja dan external file ya dan disini kita akan format as extended storage ya dan disini kita akan next mungkin kita akan format ya kan disini kita akan menunggu ya dan di performanya yes kita akan yes saja ya kan dan disini nanti kita akan memformat hard disk yang disana itu ya kan dan nanti disini kita akan munculnya seperti ini dan kita akan enter ya kan dan nanti akan ada lingkaran hijau disitu berarti hard disknya udah online ya istilahnya atau mungkin udah bisa dipakai lah ya disini kita akan cek di storage dan disini nanti akan ada tulisan extended storage ya dan ini memang mantep banget sih ya untuk extended dan yang kebacanya 459 atau mungkin ya 460 lah ya 460GB dari 500GB ya lumayan gitu ya dan disini kita mungkin akan memindahkan salah satu aplikasi yang kecil mungkin ya apa nih? Rated Redemption? kayaknya enggak deh ya ini game-gamenya game-game gede semua mungkin monster hunter disini kita akan coba pindahin ya kan move to extended storage disini kita akan seleko eh jangan, jangan yang seleko di seleko dan disini kita akan pindahin yang monster hunter saja ya kan dan disini kita akan move disini kita akan oke ya kan karena jujur agak ribet juga sih kalau pakai satu tangan ya tangan kiri pegang kamera tangan kanan pegang stick ya dan disini kita akan menunggu saja sampai benar-benar beres ya oke pak jadi disini kita sudah beres mengkopikannya dibuktikan dengan ya mungkin disini udah pindah kesini lagi ya dan disini kita akan menggunakan sticknya lagi dan disini kita akan kembali ya kan disini kita akan balik untuk mengecek di extended storage dan disini kita akan melihat aplikasi ya dan nanti akan muncul monster hunter ya di 18,29 giga dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya cara membuat harddisk PS4 ya sebenarnya bukan membuat sih ya jadi biar lebih irit juga dengan memanfaatkan harddisk bekas ya jadi kalian bisa lebih hemat juga kalau misalnya kalian mau nambah storage PS4 dan kalian gak mau keluar uang banyak ya dan untuk ininya untuk wadah ininya cuma 70 ribu saja ya kan dan untuk harddisknya kalian bisa pakai harddisk bekas atau mungkin bisa kalian menggunakan SSD atau mungkin SSHD kalian beli sendiri ya terserah ya intinya ya bisa lebih murah lah ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya dan untuk video perbandingannya antara performa harddisk internal dan harddisk eksternal dengan SSD dan yang lainnya mungkin kalian tunggu aja ya di channel saya dan stay tune aja di channel saya jangan lupa subscribe dan thanks for coaching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax